Radio 2.0 Top FM Top Info Rangkaian informasi yang dihimbun oleh tim redaksi dari berbagai sumber terpercaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 95.1 inspirasi kita semua Top Mania kembali bersama saya Bayu Ahmad di Top Info Top Info Top Mania sekitar tujuh ratusan guru honorer kategori 2 di Kabupaten Brebes Selasa 25 September 2018 melakukan unjuk rasa di kantor DPRD setempat Masa menolak penerimaan CPNS 2018 karena batasan usia Dan juga kembali menuntut agar honorer K2 diangkat menjadi pegawai negeri sipil Top Mania untuk laporan selengkapnya bersama rekan Siva Kulbi Top Mania sekitar tujuh ratus guru honorer kategori 2 di Kabupaten Brebes Selasa 25 September 2018 melakukan unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Brebes Masa menolak penerimaan CPNS 2018 karena batasan usia Dan juga kembali menuntut agar honorer K2 diangkat menjadi pegawai negeri sipil Tidak hanya tenaga pendidik yang mengikuti aksi ada juga tenaga kesehatan yang ikut aksi Mereka menilai penerimaan CPNS tidak mengakomodir para honorer yang sudah menunjukkan pengabdian dan tanggung jawab selama puluhan tahun Pasalnya menurut mereka kebanyakan honorer berusia di atas 35 tahun Maka dengan adanya batasan usia pada syarat CPNS dinilai tidak berkeadilan Tak hanya itu, masa aksi ini juga meminta agar honorer K2 dan non-K2 kontrak pegawai tidak tetap dan pegawai tetap non-PNS Segera diangkat menjadi PNS secara berkeadilan melalui formasi khusus Tak lama dari itu dilakukan audiensi yang melibatkan perwakilan dari beberapa sekolah dan ketua DPRD Brebes Ilya Amin Yang didampingi Bupati Brebes Iza Prianti Menurutnya kebijakan penerimaan CPNS merupakan putusan pusat Oleh karena itu pihaknya menyarankan kepada guru honorer untuk menyampaikan langsung ke pemerintah pusat sesuai dengan tuntutannya Bahkan pihaknya siap memberikan akomodasi maupun sumbangan bagi masa aksi jika ingin ke pemerintahan pusat guna menyelesaikan permasalahan ini Setelah audiensi selesai, masa aksi pun membubarkan diri Top Man yang pemerintah Jawa tinggal melalui Bina Marga telah membangun jalan baru penghubung Salem Banjar Harjo sepanjang 8,7 km Namun belum dilakukan pengaspalan Pasalnya jalan penghubung kedua daerah tersebut putus akibat pencana longsor pada 22 Februari silam Jalan penghubung yang baru melewati rute Puncak Lio, Hutan Balai KTB, Dusun Cewindu dan Desa Wanoja Kepala Desa Wanoja Salio Pranoto mengatakan jalan penghubung tersebut melintas tanah milik perhutani dan lahan warga Untuk lahan warga yang terdampak pembangunan jalan akan mendapatkan ganti rugi Setelah dilakukan pengukuran lahan yang terdampak pembangunan Ada 49 kepala keluarga Desa Wanoja yang akan menerima proses ganti rugi Tidak hanya lahan warga, lahan perhutani juga akan mendapatkan kompensasi Setelah proses ganti rugi, maka pengerjaan pengaspalan jalan akan dikerjakan pada tahun 2019 mendatang Top Man yang penggiat pembekeran bumi ayu pada Senin 24 September berangkat ke Jakarta Guna mengajukan aspirasi mereka terkait kehinan pembentukan daerah otonomi baru yang telah lama didam-idamkan bersama Dan Top Mania untuk laporan selengkapnya bersama rekan Siva Kulbi untuk Top Mania Top Mania pegiat pembekeran bumi ayu pada Senin 24 September 2018 berangkat ke Jakarta Guna memperjuangkan aspirasi mereka terkait kehinan pembentukan daerah otonomi baru yang telah lama didam-idamkan bersama Dilansir dari Sindonyus, Sekretaris Kabinet Pramono Amung mengungkapkan pembekeran sangat mungkin tidak bisa dicegah jika usulan tersebut dianggap sebagai hal luar biasa dan mendesak dilakukan Namun hingga saat ini pemerintah masih menetapkan kebijakan moratorium terkait pembekeran daerah Karena jika ada daerah otonomi baru, mendagri diminta mengkaji terlebih dahulu Ia juga menegaskan pemerintah sampai akan menolak pembekeran karena kepentingan politik Seperti keinginan seseorang ingin maju menjadi kepala daerah Hal ini terbukti beberapa daerah yang terbentuk beberapa waktu lalu secara pemerintahan masih sangat bergantung pada pemerintah pusat Usulan pembekeran bisa dilakukan jika hal itu menyangkut perekonomian nasional dan stabilitas politik secara nasional Demikian Top Mania, Top Info hari ini atas nama kerbat kerja dan tim redaksi mengucapkan banyak terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Demikian Top Info Rangkaian informasi yang dihimbun oleh tim redaksi dari berbagai sumber terpercaya Terima kasih telah menonton